Hai Assalamualaikum teman-teman semua selamat datang kembali di rumah kampung kita Wow jadi vlog ini itu bikin aku sedikit emosional sekali karena bikin aku flashback di saat awal-awal aku nge-youtube di saat subscriber aku itu masih nol di saat aku bikin video masih dengan tripod tripod alias tripod yang hanya harganya Rp20.000 jadi rumah ini bener-bener kayak saksi mata gitu dimana perjuangan aku awal-awal ah Oke anyway teman-teman jadi kalian pasti sudah tahu banget bahwa kita sudah pulang kampung kita sudah nyampe di rumah kampung kita ini Nah jadi akhir-akhir ini itu aku bener-bener stress banget karena sebentar lagi kan lebaran ya jadi susah banget gitu cari beli baju lebaran untuk semua keluarga aku karena aku memang sengaja untuk tidak beliin baju lebaran di Inggris karena aku tahu baju-baju lebaran yang mereka prefer itu baju-baju yang ada di Indonesia gitu makanya kenapa aku sudah bilang kalau aku beliin baju-baju lebaran untuk semua keluarga aku itu di Indonesia saja cuman sayangnya nih ya karena ini sudah mendekati lebaran bener-bener banyak banget tetapi yang sold out guys Nah akhirnya aku putuskan aja untuk beli online di salah satu e-commerce favorit aku yaitu Shopee apalagi kalau bukan Shopee ya dan yang pastinya aku belanja di Shopee tapi lewat Shopee teman-teman pasti udah tahu banget kenapa aku pakai Shopee buat kalian semua yang mungkin baru follow aku dan belum tahu apa sih sebenarnya aplikasi Shopee itu jadi aplikasi Shopee adalah aplikasi di mana kalian belanja sudah pasti dapat cashback dan cashbacknya ini bisa dicairkan jadi uang cash loh cashback cair dalam 14 hari di toko tertentu ya jadi berasa seperti kita belanja sambil nabung gitu loh teman-teman atau uangnya bisa dibelanjain lagi enak nggak tuh ada lebih dari 700 toko online yang bekerja sama dengan Shopee salah satunya adalah Shopee yang selalu aku pakai tapi kalau kalian mau belanja di toko lain juga ada seperti Lazada Tokopedia BliBli Uniqlo Agoda Booking.com dan lain sebagainya buat kalian semua yang masih bingung gimana sih cara pakai aplikasi Shopee ini kalian stay tune ya aku akan jelaskan semua step-by-stepnya setelah kita unboxing barang-barang belanjaan aku ceng-ceng-ceng masih ada sebentar sebentar nah jadi ini adalah barang-barang belanjaan aku dari Shopee ini adalah baju-baju lebaran untuk keluarga aku dan ini masih sebagian ya teman-teman belum semuanya karena kayak bajunya ayah ibu dan adek aku yang cowok itu kita beliin langsung di toko sini aja karena mereka agak sedikit susah cari bajunya terutama ibu jadi ibu itu kalau beli baju biasanya saiznya itu agak-agak berbeda gitu karena panjangnya itu ukuran S tapi badannya itu ukurannya XL gitu loh teman-teman jadi ibu lebih prefer untuk beli langsung di tokonya saja sama seperti ayah kalau adek aku yang cowok karena sekarang dia itu sudah dewasa gitu ya sekarang udah mau masuk kuliah nah jadi aku lebih baik ajak dia aja langsung ke tokonya biar bisa pilih sendiri gitu loh nanti sekalian kita juga mau ajak adek-adek aku untuk beli sepatu nah ini kenapa kita nggak beli sepatunya online nah jadi karena sepatu itu agak-agak susah-susah gampang ya teman-teman kadang ukurannya sama tapi nggak begitu muat gitu makanya kenapa nanti di lain hari ketika kita semuanya udah hilang capeknya kita semuanya udah ada waktu yang pas gitu kita bakalan ngajakin keluarga aku belanja untuk beli sepatunya dan yang lain-lainnya gitu lah ya teman-teman ini udah exciting banget nggak sih teman-teman sebentar lagi lebaran terus baju-baju udah cantik-cantik banget bagus-bagus banget gitu aduh tapi ini sayangnya aku tuh udah beliin baju-baju untuk adek-adek aku tapi aku sendiri masih belum dapet aku dapet cuma satu biji doang kita buka item pertama ya ini kita taruh sini aja nanti kita buang oke ini dan by the way jadi barang-barang ini itu yang pilih adek-adekku sendiri mereka mau beli baju yang seperti apa mereka pilih sendiri aku tinggal bayar aja gitu loh jadi mereka tinggal kasih tau ke aku maunya yang ini maunya yang ini gitu biar make sure mereka happy dengan barangnya mereka happy dengan baju yang bakalan mereka pakai di lebaran oke kita buka dulu oke baju yang pertama item pertama aku nggak tahu ini bajunya siapa ya sejujurnya aku juga nggak tahu aku lupa udah kebanyakan barang nih oh ini kayak vest gitu loh teman-teman ini kayaknya punya onti ikan nih karena adek aku itu mau pakai celana terus pakai vest pakai daleman gitu loh jadi gini gini sebentar ih vestnya gemes ya kayak gini teman-teman ini nanti cara pakenya seperti apa nggak tahu nanti teman-teman lihat aja ketika lebaran kita akan lihat ini outfit-outfit of the day-nya lebaran seperti apa karena sejujurnya ini bukan punya aku jadi kurang begitu paham kayaknya vest gini jadi bisa pakai kulot atau celana panjang gitu terus pakai daleman terus pakai vest bagian luarnya kayak gini lanjut kita ke barang yang kedua exciting banget ya bentar lagi lebaran coba teman-teman komen dong kira-kira teman-teman udah bikin kue lebaran atau belum biasanya kalau untuk lebaran aku itu dulu bikin sendiri gitu loh tapi sekarang udah nggak ada waktu oke oh ini sepertinya vestnya pakai ini ini gini nggak sih sebentar ya teman-teman ini tuh karena bukan punya aku jadi aku harus mengira-ngira alias menerka-nerka waduh sebentar sepertinya seperti ini teman-teman kayaknya ya bener nggak sih kayak gini lah jadi sebenernya aku tuh kepingin banget seragaman pakai dress panjang gitu kayak dress-dress brokat tapi karena aku pulang Indonesia nya ini tuh lumayan mendekati sama lebaran jadi udah banyak banget yang sold out aku udah coba untuk pesen di just tip tapi udah nungguin 2 minggu gitu ternyata udah sold out katanya nggak ada jadi agak susah emang oke anyway ini kita taruh disini dulu lanjut jadi untuk lebaran kali ini memang persiapannya kurang bagus aja kayaknya jadi makanya kenapa kita pakai baju seadanya aja oke dan ini ini verse ini punya siapa ini hahaha ini soalnya untuk tahun ini tuh lebaran aku maunya warna-warna earth kayak gini earth stone jadi warnanya kayak cream coklat muda terus taupe kayak gitu lah pokoknya maunya aku seperti itu tapi aku makanya aku bingung ini punya siapa ya warnanya putih gitu nggak tau lah kita lihat aja nanti ini warnanya bagus deh oke lanjut next ini sampah ditumpuk sini dulu ya nanti kita ini oke jadi ini aku kalau yang ini aku inget karena ini punya adek aku yang nomor tiga jadi onti Rizka dia mau pakai baju outer kayak gini vest sebenarnya vest terus pakai inner kayak gini jadi daleman terus dia mau pakai kulot kayak gini terus pakai jilbab karena semua adek aku tuh berjilbab semua yang nggak berjilbab itu hanya aku doain ya temen-temen doain semoga suatu saat aku berjilbab ya ini bagus banget loh ini asli kayaknya bagus banget well done adek aku yang nomor tiga itu pintar banget kayak pilih-pilih baju gitu ini bagus tuh cantik deh ini dipakein sama kulot gitu udah bagus banget nanti tinggal cari sepatunya aja oke lanjut oh iya oh oke ini sepatunya ponakan aku nih nah jadi op sendal bukan sepatu ponakan aku yang anaknya adek aku adek Rizka itu maunya pakai sendal dan belinya online aja tapi kalau untuk ponakan aku anaknya Indah Pramita adek aku yang nomor dua maunya beli langsung di tokonya karena kadang katanya ukurannya nggak sesuai dengan kakinya karena kakinya gede ya jadi ini semuanya yang pilih-pilih mereka sendiri ya bukan aku yang milihin guys karena aku pengennya mereka pake yang mereka suka aja sih oh oke sandal ini keren loh nah ini sandal kayak gini tuh tuh kayaknya aku mau beliin sendal-sendal kayak gini nggak sih buat anak-anak kayaknya enak nih dipake nih dan ini bisa dibuka kayak gini tuh ya cakep ya Allah ini kelambiin di sopornya jujur aku nggak tau ini bajunya siapa juga oh ini outer outer panjang ini bajunya siapa ya kenapa kayak banyak banget gitu baju-baju yang dikirim gitu tuh warnanya ini krim karena memang tone kita tahun ini itu ya krim-krim warna earth tone gitu loh temen-temen oh ini baju koko nah jadi ini temen-temen lihat ya ini baju kokonya kita ambil yang warna coklat jadi masih kayak tone-tone coklat kayak gini lah tuh masih matching-matching gitu ya temen-temen ini ada baju koko ini baju koko lagi bukan sebentar ah exciting banget ini asli ini yang lengan panjang ini bajunya adek aku yang cowok sama suaminya adek aku indah ya yang karena maunya lengan panjang jadi ini lengan panjang terus nggak tau dimana lagi ini masih ada dua seharusnya ada lagi yang baju koko lengan pendek itu untuk adek aku suaminya adek aku Rizka sama baju kokonya bang nah ini seharusnya masih ada dua baju koko lagi yang lengan pendek jadi satu untuk bang daniel dan satunya untuk suaminya adek aku yang satunya oke dan ini nah ini nah ini baju lagi nah ini punyanya adek aku yang pertama ini kita beli di salah satu toko baju busana muslim aku udah order merek ini juga temen-temen tapi aku ordernya lewat just tip karena banyak banget yang war kayak gitu loh kayak cepet-cepetan belinya dan aku udah berusaha untuk beli tapi selalu sold out ya Allah orang-orang bener-bener niat banget gitu mau ngerayain lebaran sampai baju-baju lebaran itu kayak susah banget carinya loh heran makanya kenapa aku pakai just tip dan just tip ini sampai detik ini masih belum balik masih belum ngirim barangnya gitu seminggu yang lalu udah aku chat katanya ada kak insyaallah ada tapi sampai sekarang masih belum ada kabar lagi doain aja semoga aku dapat ya karena kalau nggak dapat baju lebaran ya aku mau nggak mau harus beli di tokonya langsung gitu di area sini gitu ya jadi ini kayak baju blouse ya atasan gitu untuk untuk pakai baju pakai jilbab dan tinggal pakai inner-nya aja baju inner sama pakai celana udah kayak gitu ini warnanya krim ya temen-temen jadi itu masih kayak matching-matching lah sama ini oke next jadi ini aku beli celana buat aku karena aku udah bilang sama temen-temen aku nggak bawa baju banyak dari Inggris jadi ini aku order celana kulot temen-temen karena temen-temen kan tahu aku lagi gemuk sekali badan aku jadi aku mau beli celana kulot yang sekiranya itu nyaman dipakai dan ini bahannya nggak terlalu tebel banget karena di Indonesia kan panas ya jadi kalau aku pakai celana-celana aku yang aku bawa dari Inggris itu bakalan lumayan panas makanya aku order aja di sini dan ini kulotnya kayaknya bahannya oke soft nggak terlalu tebel banget semoga ini enak dipakai nah jadi ini itu modelnya celana-celana kargo untuk saat ini tuh lagi hype banget celana kargo nggak sih dan ini celana kargo yang modelnya agak gede gitu jadi nyaman dipakai untuk orang-orang yang lagi gemuk seperti aku ya ini kita beli satu lagi dan yang ini aku beliin celana buat adek aku Rizka karena dia yang bantuin aku pilih-pilih celana buat aku dan yang lain-lainnya lah pokoknya lah bantuin aku untuk karena aku kan nggak tahu ya di Indonesia ini merek celana yang sekiranya nyaman itu merek apa gitu yang tahu kan adek aku gitu ya oke ini warnanya dia pilih warna coklat ini kargo juga guys sama dengan punya aku yang ini cuma beda warna aja oke baju koko ini yang lengan pendek ini untuk Bang Daniel dan untuk suaminya adek aku warnanya warna-warna seperti ini coklat muda gitu loh cappuccino ya tuh oke cakep ini ada dua jadi yang satu nggak usah di unboxing lanjut temen-temen jadi karena aku tuh belinya bajunya outer outer gitu kayak outer ada brokat-brokatnya jadi dalemnya aku mau pakai inner agak tipis aja terus bawahnya aku mau pakai rok tutu tuh jadi aku mau pakai rok tutu ini rok tutu kelihatannya pendek tapi kalau sama aku kayaknya panjang karena kan aku lumayan pendek ya tuh temen-temen jadi ini agak-agak heboh karena ini lebaran jadi aku maunya yang sedikit heboh ya sebentar ya oke dibuka dulu waduh boxnya penyot-penyot semuanya ya oke nah jadi ini dapat kantong-kantong seperti ini ups ini buat jilbab ya temen-temen ini jilbab pasmina ada tiga ada kantongnya gemes banget ya tuh warnanya cantik sekali ini warna apa ya champagne ya bagus banget nih warnanya tuh lihat ini pasmina ya temen-temen bentar aku mau cobain sebentar deh ini karena masih kelipetan gini jadinya jelek ya tapi ini warnanya bagus ya tuh bagus dan kainnya silky silky gimana gitu bagus sih oke dan ini ada warna-warna champagne terus ini warnanya warna-warna rose gold ini bagus banget tuh warnanya aduh parah cantik banget terus lanjut yang terakhir ini warna-warna apa nih ini beda ya ini kalau cuma dilihat sekilas kayak gini tuh kelihatannya sama aja ini kayak warna-warna taupe gitu enggak tapi kalau di dempet-dempetin gini warnanya beda bagus lah pokoknya jadi temen-temen udah udah ini ya udah kayak tahu kayaknya itu tema-temanya apa gitu udah terlihat kan ya tuh kan oke jadi untuk saat ini segini dulu ini unboxing barang-barang baju lebaran ini masih belum semuanya guys ini masih sebagian aja untuk yang lain-lainnya kita ada yang masih belum dateng dan ada juga yang nanti kita beli di toko lokal aja di sini di Banyuwangi ya oke temen-temen jadi kita sudah selesai unboxingnya dan sesuai janji aku bakalan share ke temen-temen semua gimana sih caranya kita pakai aplikasi Showbag ini jadi temen-temen cukup ikuti step by step yang bakalan aku sebutin ya yang pertama bagi temen-temen semua yang masih belum punya aplikasi Showbag pastikan temen-temen download aplikasinya di link yang sudah aku sertakan di deskripsi box aku ya dan jangan lupa wajib banget masukin kode SBDIAN langsung daftar hari ini dan belanja hari ini juga untuk dapatkan saldo cashback 20 ribu rupiah gratis setelah itu tinggal pilih merchant favorit kamu dan udah deh tinggal belanja seperti biasa aja asli segampang itu guys tinggal klik 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 aja udah selesai saldo cashback akan langsung masuk ke akun Showbag kamu setelah transaksimu terverifikasi ya nah tabungan cashback seperti yang aku punya ini bisa dicairing jadi pulsa atau uang cash dengan minimum penarikan 25 ribu rupiah untuk ditarik jadi pulsa atau 50 ribu rupiah untuk ditarik ke uang cash buruan belanja hari ini juga ya temen-temen karena ada hadiah Samsung F24 Plus selama bulan ramadhan dan biar makin untung lagi jangan lupa belanja di tanggal kembar 44 55 66 dan seterusnya juga pas tekan gajian Showbag setiap tanggal 25-27 setiap bulannya biar dapat ekstra cashback nguntungin banget kan pokoknya puasa berkah cashback berlimpah kalau belanjanya buka Showbag dulu nah berhubung banyak dari temen-temen semua yang menanyakan tentang mudik kita ini dimana sih kita beli tiket pesawat dan booking hotelnya jadi aku booking tiket pesawat dan hotelnya sudah dari jauh-jauh hari di booking.com karena aku gak mau ngelewatin cashbacknya kayaknya sayang banget gak sih jadi buat kalian semua yang suka belanja dan pesen tiket online wajib banget pakai Showbag dan terhari ini dapetin ekstra saldo cashback 20 ribu rupiah gratis masukkan kode SBDIAN buka aplikasi Showbag tiap belanja dapetin cashback uang tenai kuasa berkah cashback berlimpah kalau belanjanya buka Showbag dulu buruan klik linknya di deskripsi box ya selamat berbelanja baju lebaran guys bye guys